Wabah PMK yang melanda menghancurkan perekonomian para peternak sapi di Ponorogo tak hanya gagal meraup cuan di masa panen hadiraya kurban mereka juga masih dihantui penyakit dan kematian hewan yang jadi sandaran ekonomi mereka Salah satu pusat penjualan hewan kurban di Ponorogo adalah di kandang sapi milik Prio Utomo di Babadan Ponorogo ini Jelang hadiraya kurban seperti ini, kandang ini biasanya menampung lebih dari 100 ekor sapi Namun wabah PMK yang telah sebulan lebih melanda wilayah ini menghancurkan mimpi Prio Utomo untuk meraup cuan justru kerugian yang datang bertubi-tubi Bagaimana tidak beberapa pekan lalu Utomo nekat mendatangkan 6 ekor sapi dari pasar hewan Namun naas puluhan ekor lainnya justru terpuruk karena tertular penyakit mulut dan kuku Satu persatu sapi miliknya disebeli paksa Akibat wabah ini Utomo pun merugi hingga ratusan juta rupiah Meski begitu Utomo masih sedikit beruntung karena memiliki Mesudianto penjaga sapi Yang telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya merawat sapi Secara telaten Mesudianto beserta istri dan anaknya merawat hingga mengobati 20 ekor sapi yang tersisa Untuk dijual di masa idul kurban ini Dari 20 ekor yang tersisa, 8 ekor kini telah terjual dengan harga bervariasi Mulai 23 hingga 28 juta rupiah Menurutnya hampir 1% Misalnya bagaimana? Dulu seberapa? Dulu kan satu kandang ini berisi 115 ekor Sekarang hanya 65 tinggal sekarang Karena PMK ini hanya 20 ekor Perawatannya musim PMK ini tiap hari yang pulih sembuh itu Tiap hari saya semprotkan garam itu ke kaki sama congor itu Saya pagi dan sore saya semprot itu Garam Hanya pakai garam? Hanya pakai garam Karena pilihan terbatas sementara harga melambung tinggi Mereka harus memastikan para penjual menjamin kesehatan sapi Hingga nanti bisa disembelih dan layak dijadikan hewan kurban di hari raya idulat A Ya kalau harga sudah sama-sama cocok Kita kasih DP 3 juta Nanti Pembayaran lunasnya Pas kirim Ya kekhawatiran Kalau hari hanya itu ada sesuatu yang tidak kita inginkan mas Kita juga Sebagai Anggota panitia itu juga merasa was-was Wabah PMK yang sebulan lebih melanda ponrogo memang telah menghancurkan perekonomian warga Idulat hal yang biasanya menjadi momentum panen raya para peternak dan pedagang sapi daging Kini gagal merauk cuan bahkan terancam berantakan Ega Patria JTV Ponrogo